Intro Tiga-tiganya bukan pengusaha dan bukan ekonom Hati-hati akan banyak sekali sleep of tongue Program yang rawan Food estate Jadi di debat pertama Belum sempat menyasar food estate Tapi begitu Gibran bicara Kita ke depan akan membangun food estate Itu langsung kritiknya Deforestasi Kegagalan 100 triliun rupiah hilang Karena food estate gak jadi apa-apa Gak bisa jawab kritiknya Nah itu berarti kalah dalam berat Bukan soal untuk meningkatkan kemampuan Gibran Tapi soal bagaimana menjadikan Gibran ini sebagai pemanti keibaan kudid Ini yang menurut saya cukup berbahaya secara rivalitas Gibran ringan saja mengatakan Ya kalau itu salah ya saya mohon maaf Jangan-jangan kekeluaran-kekeluaran Gibran itu disengaja untuk memantik Supaya dia punya kesempatan atau punya peluang untuk menyampaikan permulaan maaf Teori propaganda politik itu kan ada bandwagon effect dengan underdog effect Dan pemilih Indonesia saya kira tidak jauh berbeda dengan kebanyakan pemilih Asia Artinya Malaysia, Filipina itu sama Kebanyakan mereka Mereka adalah yang mudah kasihan Kira-kira mempunyai Gibran itu untuk menarik Supaya simpati itu jauh lebih besar Dan ini sudah terbukti kan di Joko Widodo Seolah-olah kan komunikasi sebelumnya yang sedikit-sedikit Jawabnya singkat-singkat Itu kan seolah komunikasi yang oke lah itu di setting Tapi begitu debat pertama keluar emosionalnya Oh ternyata Gibran sebenarnya ekspresif ya Kalau cuma bilang saya melanjutkan bapak saya Maka ya gak ada kebaruan yang kemudian dinikmati oleh para calon ini Kredit-kredit kepada startup yang dilakukan oleh bank-bank BUMN Sudah ada Sudah ada bukan hal baru ini ya Bukan hal baru gitu Oke dengan argumentasi yang diutarakan oleh Gibran Yang pertama memang minim artikulasi Yang kedua saya kira berkaitan dengan kapasitas Gibran Dalam menyampaikan gagasan juga minim Minimnya ini juga sangat vulgar Gibran mungkin hanya menghafal apa yang dia berikan Lalu hafalan itu ya terus dia bawa kemana-mana Yang disandikan dengan kandidat yang lain Itu memang secara kualitas saya kira masih cukup jauh di bawah Kalau kita berkata di pemilihan Gubernur DKI Jakarta Lalu kemudian di Pres 2004-2019 Joko Widodo juga melakukan hal yang sama Yang gimmick tanpa persiapan data Itu nanti akan dilibas oleh calon yang menguasai permasalahan sekaligus memegang data Saya khawatir debat kedua ini juga akan ada pertarungan antara fiksi dengan fakta Saya duga sih akan ada ejek-ejekan Nah jangan sampai hanya jadi debat kusir Debat yang sifatnya hanya sekedar gimmick Apalagi mengeluarkan kartu-kartu gitu ya Masyarakat kita yang percaya gimmick Kelompok yang menyukai gimmick-gimmick jelas Kelompok secara ekonomi, sosial, politik dia adalah kelas menengah ke bawah Kalau ini didetailkan dalam survei yang dilakukan oleh ICO Besar kemungkinan dari sisi gender adalah perempuan Dari sisi pendidikan adalah paling tinggi adalah SMP Mereka cenderung akan menjauhi aktivitas-aktivitas gimmick Kelompok genzi sedikit cuek Artinya mereka tidak peduli dengan keibaan Itu justru bisa membuat kelompok milenial ilfil Amin sudah banyak bicara dan visi-misinya cukup detail Soal masalah ekonomi digital Jadi punya amunisi yang lebih siap di debat kedua nanti Keberhasilan Sebenarnya titik lemahnya banyak sekali Ibrat akan berbicara hal-hal yang remeh Dan itu kalau Muhammad atau Mahfud MD tidak sabar Mereka justru bisa terpancing Ada perubahan yang masih menentukan Kayaknya terkait dengan fan popularitas masing-masing tapres Dua generasi ini belum menjamin kepastian mereka akan hadir di TPS atau tidak Apakah kemudian nanti ada korelasinya Antara keriuhan yang ada di media sosial Dampak entah itu dari pasca demat Mampu dari propaganda-propaganda media sosial terhadap elektabilitas Yang pertama besar kemungkinan iya Spon negatif atau sentimen negatif yang disarakan oleh warganet Ini kan memang hadir juga pada dinamika yang terjadi ketika debat Ya padahal dari Dari warganet Halo selamat pagi apa kabar ketemu lagi kita di crosscheck di akhir pekan kali ini Saya Indra Molana Jika biasanya setiap akhir kita kita menyoroti isu-isu terpopuler di sepanjang pekan ini Tapi kali ini saya ajak Anda untuk bicara yang akan kemungkinan akan menjadi sorotan di pekan depan Apalagi kalau bukan debat sesi kedua Kali ini debat cawapres yang tentu saja bidangnya adalah atau temanya adalah seputar ekonomi Saya bacakan dulu ya ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital Keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur dan perkotaan Ini memang menarik ini Nah kali ini juga memang menjadi sangat menarik Karena ada sosok Gibran Anak Presiden Jokowi yang lolos menjadi calon wakil presiden Melalui proses ketatanegaraan yang kontroversial di Mahkamah Konstitusi Selain itu menariknya bukan hanya yang tadi yang saya sebutkan Tapi lebih menariknya adalah Karena Gibran akhir-akhir ini setelah resmi menjadi cawapres Cenderung menghindari undangan debat, diskusi atau dialog publik Dimanapun dan malah mengatakan hanya akan datang yang resmi-resmi saja Beberapa kali Gibran juga entah mempersepsikan diri atau dipersepsikan gitu ya Kurang menguasai isu publik Sering salah ucap, salah data Seperti mengucap asam sulfat yang harusnya adalah asam folat Dan kemudian menyebut data tentang anak-anak Indonesia jumlahnya 400 juta Apakah ini sekedar gimmick Gibran berpura-pura polos dulu Dan nanti saat muncul dalam debat KPU menghadirkan efek kejut Meskipun konsep yang dihadirkan itu biasa-biasa saja Kita cek langsung analisis jilang debat kedua bidang ekonomi ini Bersama pakar ekonomi sekaligus Direktur Celios Bima Yudhistira Mas Bima, Assalamualaikum Selamat pagi Ya, Mas Bima Kemudian ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah Mas Deddy, Assalamualaikum Ya, sehat selalu Mas Deddy Ya, kemudian ada peneliti Cakra Data Cakra Data ini adalah lembaga pemantau percakapan digital begitu ya M. Abdul Basit Mas Basit Apa kabar? Selamat pagi Oke, baik saya mulai terlebih dahulu sebelum saya ke Mas Bima membahas ekonominya dulu ya Mas Basit bisa sedikit kasih gambaran nggak kemarin Dari data Cakra Data ada reportnya tentang sentimen positif negatif Atau popularitas dan engagement perbincangan di sosial media Ya, bagaimana analisisnya Mas Terkait dengan tiga kandidat kemarin ya Dari Capres ya, yang sebelumnya itu ya Silahkan Mas Basit Kami dari Cakra Data memang memantau bahwa Pas cat debat kemarin memang ini jadi catatan baik Untuk warga net hari ini ataupun warga Indonesia Bahwa awareness ataupun interest pada kegiatan demokrasi hari ini Sudah lebih baik kayak gitu Kita bisa lihat kayak gitu Antusiasi warga, masyarakat Seolah-olah nonton debat ini seperti halnya nonton bola kayak gitu Di berbagai titik, di berbagai tempat melaksanakan nonton debat kayak gitu Namun ketika hari ini kita memantau percakapan organet Memang ada perubahan yang lu masih identifikan kayak gitu Terkait dengan tren popularitas masing-masing Capres kayak gitu Yang mana kita ketahui sebelum kegiatan kita melakukan Melakukan potret juga percakapan organet Memang biasanya memang selama keberjalanan selalu didominasi oleh 0,2 Dilanjutan 0,3 dan juga 0,1 Namun pas cat debat kemarin memang ada perubahan yang lumayan signifikan Kayak gitu bahwa 0,1 ini mendapatkan tren yang positif kayak gitu Sampai mendapatkan 48% kenaikannya kayak gitu Dan ini berbanding kebalik dengan 0,3 Yang justru turun kayak gitu sebanyak 32% kayak gitu Untuk total percakapannya Sedangkan untuk engagementnya 0,1 ini dapat di 67% kayak gitu Dan 0,3 tadi berbanding kebalik 0,3 ini mendapatkan 26% kayak gitu Nah ini tangkapan kita dari Jakarta terhadap percakapan publik warganet Kayak gitu pasca debat di tanggal 12 itu Oke berarti dari popularitasnya paling tinggi Bukan popularitas ya popularitas istilahnya berarti ya Popularitas percakapan ya maksudnya di sosial media ya Sangat tinggi terkait dengan pasangan Eh bukan pasangan Capres 0,1 ya Anies Untuk perubahan ya mas Untuk total percakapan Baik itu popularitas percakapan publik juga engagement Cuman memang sampai dengan saat ini masih dominasi oleh pasca 0,2 kayak gitu Namun ada perubahan dari sebelum dan pasca kayak gitu Yang apa yang didapatkan oleh pasca 0,1 dan perubahan pada 0,3 Secara popularitas perbincangan paling tinggi 0,2 yaitu Pak Prabowo Kemudian disusul Anies Baswedan Pasangan 0, apa dari 0,1 Capres 0,1 dan kemudian yang turun justru Capres 0,3 Ganjar Pranowo Kan gitu ya Tapi kalau dari sisi engagement sama juga Sama Oke Dari sentimennya bagaimana gambarannya mas Nah iya kalau misalkan kita bisa melihat Sentimen untuk para masing-masing apa Capres emang ini Warganet melihat dari berbagai topik kayak gitu Yang memang muncul pada debat Capres pertama kayak gitu Kita bisa Secara angkanya yang mana dulu Bicara angka dulu deh sebelum ke pasca detail itu Secara angkanya sentimennya berapa persen untuk positifnya nomor 0,1 Kemudian negatifnya berapa persen Dan ya silahkan dipaparkan mas Jadi kalau untuk apa 0,1, 0,2, 0,3 0,1 ini memang untuk sentimen positifnya Mendapatkan 30 persen Dari apa dari solotan warganet kayak gitu Dan untuk 0,2 itu mendapatkan solotan apa Sentimen positif sebanyak 33 persen Dan Pak Ganjar itu Mas Ganjar apa Justru mendapatkan sentimen positif sebanyak 38 persen Nah sedangkan untuk sentimen negatifnya Warganet melihat bahwa Dari diskusi yang sedang berjalan kayak gitu Pak Anies ini mendapatkan solotan sentimen negatif sebanyak 7 persen Dan Pak Prabowo ini yang memang lebih besar Yaitu sebanyak 26 persen Dan Mas Ganjar ini mendapatkan sentimen negatif dari warganet sebanyak 6 persen Oh sentimen negatif 0,3 Ganjar Pranowo Berapa tadi? 6 persen 6 persen Terus kemudian negatif yang untuk Pak Prabowo berapa persen? 26 persen Oh tinggi sekali ya 26 persen ya Sentimen negatifnya Kalau untuk Anies 7 persen ya 7 persen Oke Baik Nah saya sekarang ke debat kedua kan seputar ekonomi Mas Bima Mas Bima kemarin sedikit evaluasi boleh? Ketika Kalau menyaksikan ya Kalau menyaksikan debat pertama menyaksikan Mas Bima ya Kira-kira itu sangat substantif atau bagaimana secara umum Mas Bima? Sebenarnya ada beberapa substansi yang justru menarik Karena debat pertama kemarin kan harusnya demokrasi HAM ya Pelayanan publik Tapi ternyata isu ekonomi dan lingkungan itu cukup mendominasi juga Misalnya terkait dengan IKN IKN ini salah satu topik yang paling panas juga Terkait dengan arah pembangunan kan Kota-kota kedepannya seperti apa Jadi IKN dibahas Kemudian kedua adalah soal masalah transportasi publik Masuk soal polusi Ada Mas Anies yang menyinggung soal PLTU Batubara misalnya Itu topik-topik yang sebenarnya agak out of the box Ketika debat pertama bicara soal demokrasi HAM Harusnya dibicarakan pada saat topik-topik memang debat khusus ekonomi Jadi seperti ingin starting bahwa Masalah ekonomi adalah masalah yang penting juga Sama pentingnya dengan penegakan demokrasi Kemudian juga masalah soal korup Ini ada irisan memang Antara masalah hukum dengan masalah ekonomi Tapi intinya di debat pertama itu Memang ingin ditunjukkan ya Ketiga calon ini bahwa Isu ekonomi, lapangan pekerjaan Ini jadi isu yang sentral Yang masyarakat ingin dengar gitu Tanpa menunggu ada debat yang kedua Kira-kira gitu Jadi memang ya isu ekonomi ini adalah isu yang paling fundamental sebenarnya Bagi masyarakat pemilih tentu saja begitu ya Itu contohnya kemarin dilihatkan dari soal IKN Begitu ya Mas Bima ya Pertanyaan-pertanyaan tanya jawab Tanya jawab antara Ganjar Pranowo kalau tidak salah dengan Anies Baswedan ya Mas Bima ya Tapi yang diharapkan dari Tentu saja debat kedua Yang justru isinya memang ekonomi Tadi digambarkan kan Diterilkan kalau tidak salah ada ekonomi digital Dan kemudian soal perpajakan Perdagangan Ekonomi digital ini pasti akan Jadi banyak Apa namanya Porsinya tidak kira-kira Mas Bima Atau Mas Bima melihatnya harapan Sebagai ekonom Mas Bima melihat Yang paling substantif sekarang Yang harus dipaparkan oleh Para kandidat itu Isu yang seperti apa Tentang terkait ekonominya Ya jadi kalau melihat dari tantangan ekonomi yang hari ini Potters ataupun pemilih Ini punya concern besar Itu adalah soal masalah ketersediaan Dan stabilitas harga kebutuhan pokok Kemudian juga masalah lapangan kerja Dan juga masalah soal pemberantasan korupsi Itu sebenarnya juga masalah yang mengganggu ekonomi Dan masalah soal industrialisasi Nah digital ini Ini yang kita pengen dengar Sebenarnya dari para Wapres itu Itu ada nggak kaitannya digital ini Mampu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok Mampu nggak digital ini Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas Nah jadi kita pengen dengar nih Gimana tiga-tiganya Ada yang membela diri Ada yang kemudian mulai melakukan kritik Itu melihat fenomena Lapangan kerja itu banyak sekarang Di sektor digital Tapi kualitasnya jelek sekali kan Ada driver ojol yang nggak pasti Dia juga bukan pekerja Dia hanya kemitraan Jadi semakin besar kue digital kita Arahnya makin tidak berkualitas Dari sisi lapangan pekerjaannya Makin banyak sektor informalnya 60% penduduk kita Bekerja di sektor informal Dan itu masalah Jadi digitalisasi memperbesar informalitas ekonomi Digitalisasi korupsinya masih banyak Itu juga sebenarnya harus dibedah Artinya digitalisasi di level pemerintahan Belum secara efektif juga Menurunkan tingkat korupsi kan gitu Dan efisiensi dari belanja pemerintah Nah jadi ini yang ingin didengar Dan saya juga melihat Mungkin dari sisi Amin Sudah banyak bicara Dan visi-misinya cukup detail Soal masalah ekonomi digital Jadi punya amunisi yang lebih siap Di debat kedua nanti Kemudian dari Ganjar Nah ini Pak Mahfud ini kan lebih banyak bicara Hukum Tebak nanti soal penegakan hukum Dan pemberantasan korupsi Mungkin akan dikaitkan dengan Efisiensi ekonominya disitu Yang kita belum dengar Secara lebih detail itu adalah Kubunya dari Prabowo Gibran Ya karena tadi Karena keseringan gak mau tampil Di acara-acara Di luar dari debat KPU kan begitu ya Diundang gak mau datang Sehingga yang Gibran ini Masih samar-samar Yang terdengar hanya Makan siang gratis Susu Dan susu Pembagian susu itu Nah tapi kan masalah Ekonomi digitalnya Beberapa kali misalkan Ada yang tanya ya Di satu forum Saya lulusan S2 Kemudian masih belum mendapat Pekerjaan gitu ya Itu gimana solusinya Dijawab oleh Gibran Sebagai pengusaha Menjadi pengusaha aja Tapi pengusaha Yang digitalnya seperti apa Kemudian mau bikin startup Dukungan dari pemerintah Kedepannya seperti apa Nah ini yang masih belum jelas Jadi gak pernah lengkap itu Gibran menjelaskan Ekonomi digital nih Padahal kan dia Kalau latar belakang Ketika pengusaha Punya startup juga Harusnya dia bisa Menguasai ya Menguasai panggung Untuk menceritakan Pengalaman-pengalamannya dia Sengaja disimpan gak itu Kira-kira Mas Bima Atau Kalau ngeliatnya gimana Saya lihat agak kontradiksi Karena di debat yang pertama Dia emosional sekali kan Gitu ya Jadi seolah-olah kan Komunikasi sebelumnya Yang sedikit-sedikit Jawabnya singkat-singkat Itu kan seolah Komunikasi yang Oke lah itu disetting ya Tapi begitu Debat pertama keluar Emosionalnya Oh ternyata Gibran sebenarnya Ekspresif Ekspresif ya Jadi kita akan Menantikan juga nanti Keluar gak jurus-jurusnya Atau tetap Dipasangkan seperti Bapaknya sama Untuk jawab Singkat-singkat Menerangkan Yang singkat-singkat Tapi sayang sekali Kalau ada Debat gitu ya Gibran diberikan panggung Tapi dia tidak Mampu menyampaikan Secara komprehensif Secara detail Terkait dengan Kebijakan-kebijakan Ekonomi Karena pastinya Akan banyak sekali Angka-angka yang terdengar Akan banyak sekali Konsep-konsep Yang bisa ditawarkan Dibandingkan hanya bilang Bahwa ya sudah Yang dilakukan Pak Jokowi Sudah bagus Kita akan melanjutkan Nah itu jangan sampai terjadi Kalau cuma bilang Saya melanjutkan Bapak saya Maka Ya Gak ada kebaruan Yang kemudian Dinikmati oleh Para calon pemilih Mas Bima Tapi kalau bicara Ekonomi digital Waktu setelah Apa namanya Setelah mendaftar Di KPU Kalau tidak salah ya Itu kan Ada semacam Kayak Political speech ya Yang kita lihat Waktu itu Tidak hanya Pak Prabowo Sebagai Capres Justur Tapi yang mendominasi Di panggung Saat political speech itu Setelah mereka Mendaftar ke KPU Adalah Gibran Nah Gibran itu Seperti Kampanye Sudah kampanye Apa Capres ya Levelnya bahkan Menciput Ini Capresnya siapa ini Pak Prabowo Atau Gibran gitu Yang menunjukkan Ada kartu startup Milenial Nah konteks Kartu startup Milenial Jual ini kan Apa namanya Ekonomi digital Kira-kira Mungkin ini akan Jadi jualannya Tidak di Debat Kedua soal ekonomi Terutama untuk Cawapres nih Kira-kira Mas Bima Tapi justru malah Belum kelihatan Konsepnya ya Mas Bima Iya kalau dia Hanya mengulang Dari visi-visi Yang tipis itu Dokumennya Kemudian Divisualisasikan Dalam bentuk Mengeluarkan Kartu-kartu Tentunya Orang sudah tahu Akan ada Pembiayaan murah Bagi startup Nah yang perlu Dijelaskan Itu nanti Pembiayaannya Itu dari mana Uangnya dari mana Skema teknisnya Seperti Apa aja Kategori yang dapat Pembiayaan Startupnya itu apa Bunganya berapa Plafonnya berapa Nah jadi Itu yang ingin didengar Kalau hanya Kemudian mengulang Program secara Konseptual Ya itu Tidak menarik Semua orang sudah tahu Cuman yang harus Dijelaskan adalah Teknis-teknisnya Cara mencapai Kesana Dan jangan sampai Sebenarnya kita punya Kredit-kredit Kepada startup Yang dilakukan oleh Bank-bank BUMN Sudah ada Sudah ada Bukan hal baru Ini ya Bukan hal baru Nah justru Kalau dia tidak Menyampaikan detail Seolah-olah Dia hanya mengulang Program Jokowi Yang sudah ada Dan masyarakat Sudah tahu Jadi gak ada yang spesial Oke Mas Dedy sekarang Dari sisi politiknya Saya ingin lihat Perspektif Bahwa Akhir-akhir ini Pasti Mas Dedy merasakan Mas Wima tadi juga Sudah menyinggung sedikit Menghindari beberapa Undangan forum debat Baik yang off air Maupun on air Di televisi Ataupun di Berbagai media Mungkin ya Kemudian malah Kemudian menyebut Gibran ini Ya saya hadiri Yang resmi-resmi saja Gitu kan gitu Yang disampaikan Mas Dedy Nah kira-kira Apakah secara politik Ini adalah Sebuah strategi Seorang Gibran Seperti Mau Menurunkan Standarnya Dan orang Berharap Karena politik itu kan Persepsi Orang nanti akan Berpikir bahwa Meng-underestimate Seorang Gibran Tapi nanti ketika Debat Dia akan banyak Menyampaikan Yang mungkin Kalau secara umum Itu biasa-biasa saja Tapi karena Sebelumnya sudah Underestimate Ini menjadi sebuah Bounce Ya gitu ya Apa yang luar biasa Bagi efeknya Bagi Gibran Kira-kira Mas Dedy Melihat seperti apa ini Karena beberapa kali Tim suksesnya juga Kalau di Apa Dalam wawancara Berbagai media Juga menyebutkan Gibran siap debat Gibran siap debat Mas Dedy Gimana melihat Karena topiknya ini Ekonomi loh Mas Luar biasa Fundamentalnya Bagi masyarakat pemilih Ya Sebenarnya kan Kalau kita Perhatikan Di beberapa Waktu sebelumnya Kita sudah bisa Menilai Berkait dengan Argumentasi Yang diutarakan Oleh Gibran Yang pertama Memang Minim artikulasi Yang kedua Saya kira Berkaitan dengan Kapasitas Gibran Dalam menyampaikan Gagasan juga Minim Apalagi berkaitan Dengan visi-visi Minimnya ini Juga sangat Pulgar Salah satu Contoh saja Dalam beberapa Statemen Gibran Menyatakan Hal yang Keliru itu Bukan sesuatu Yang kita Anggap sebagai Keliru lidah Seleo lidah Tapi Memang itu Statemen yang Berulang-ulang Yang disampaikan Dalam forum Sehingga Keliruan itu Besar kemungkinan Adalah By design By design Bukan berarti Kesalahan yang disengaja Tetapi Karena memang Gibran mungkin Hanya menghafal Apa yang dia berikan Lalu hafalan itu Terus dia bawa Kemana-mana Nah ini menunjukkan Jadi maksudnya Benar-benar Gak ngerti Benar-benar Gak memahami Iya Dari sisi Konten gagasannya Saya kira memang Tidak banyak Yang dipahami Oleh Gibran Artinya dari sisi itu Kalau kemudian Disandingkan dengan Kandidat yang lain Tentu memang Secara Kualitas Saya kira Masih cukup Jauh di bawah Tapi Jadi persoalan adalah Ini soal Bini politiknya Bung Indra Jadi kalau kita Berkaca Di pemilihan Gubernur DKI Jakarta Lalu kemudian Pilpres 2014 Dan 2019 Jokowi Dodo Juga Melakukan hal yang sama Dan besar kemungkinan Konsultan komunikasi Yang dipakai oleh Jokowi Dodo Besar kemungkinan Hari ini akan Digunakan juga Untuk membantu Gibran Bukan soal Untuk meningkatkan Kemampuan Gibran Tapi soal Bagaimana Menjadikan Gibran Ini sebagai Pemantik Keibaan publik Jadi publik Akan banyak memiliki Gibran Bukan soal kapasitas Tapi soal Iba itu tadi Jadi ini yang Menurut saya Cukup berbahaya Secara rivalitas Karena Kalau Menghadapi Kelompok-kelompok Yang sama-sama Beradu argumen Dalam hal gagasan Itu akan mudah Anies akan mudah Menghadapi Prabowo Sudianto Menghadapi Ganjar Itu akan mudah Tetapi Kalau Anies Baswedan Menghadapi Gibran Rakabuming Atau Ganjar Menghadapi Gibran Rakabuming Saya kira akan Kesulitan Ya contohnya saja Misalnya beberapa Waktu lalu Bagaimana Gibran Dengan sangat Sangat ringan Mengatakan bahwa Dia membangun Konsorsium Korporasi Untuk meningkatkan Kualitas SMK Dan segala macamnya Meskipun itu Bukan bidang dia Dalam pengakuannya Tetapi kemudian Dibalas oleh Ganjar Tanowo Yaitu Gubernur juga terlibat Tetapi Apa dampaknya di publik Dampaknya di publik Justru bukan Orang membela Ganjar Tanowo Orang lebih membela Gibran Rakabuming Karena intonasi Yang merendah Dengan juga Intonasi Yang seolah-olah Memang tidak tahu Apa-apa Nah itulah yang dilakukan Itu Karakter playing victim Berarti ya Karakter playing victim Mengharapkan Keibaan Nah itu Itu ada potensinya Contohnya saja begini Dalam beberapa Argumentasi Gibran yang keliru Ketika kemudian Muncul Entah itu dari Kalangan jurnalis Atau dari kalangan Siapa yang mengingatkan Begitu ya Yang terbaru saja Misalnya Tadi juga sudah sedih singgung Bagaimana secara Emosional Secara ekspresif Begitu ya Gibran Sedikit Meluapkan Kekesalannya Karena Kubu dari Rifal Bersora-sora Di debat Lalu Gibran sampai harus Berdiri Dan seolah Memprovokasi Nah yang jadi persoalan Ketika muncul Kemudian Bawaslu atau KPU Melakukan teguran Gibran ringan saja Mengatakan Ya kalau itu salah Ya saya mohon maaf Ya semua Evaluasi Akan kami terima Jangan-jangan Kekeliruan-kekeliruan Gibran itu Disengaja untuk Memantik supaya dia punya Kesempatan Atau punya peluang Untuk menyampaikan Permohonan maaf Jadi yang dijual Bukan persoalan gagasannya Yang dijual adalah Permohonan maaf Jadi kan publik Publik Indonesia ini Utamanya ya Ketika melihat bahwa Orang di Apa namanya ya Dalam bahasa Jawa itu Dipuyo-puyo Di bahasa Ibu Megawati ini ya Atau direndah-rendahkan Begitulah ya Lalu dia dengan Memangun Raut muka yang Polos Meminta maaf Orang akan mengengar bahwa Ui-nya anak Memang tulus Kira-kira gitu Nah ini masalah Sebetulnya Dalam kontestasi kita Memang pemilih-pemilih kita Mas Deddy Pemilih kita Memang karakter yang Lebih banyak Didominasi oleh Karakter yang seperti itu Maksudnya Kalau ada orang Yang sudah minta maaf Itu maka akan Mencuri perhatian dirinya Dominant mungkin tidak ya Untuk 2024 Kenapa? Karena kelompok yang Yang mudah iba Segala macam ini kan Adalah baby boomers Gen X gitu ya Sementara gabungan Baby boomers Dengan gen X Dalam survei Yang dilakukan Ipo itu Hanya 48% Ya Pemilih 48% Ya 48% 52% nya adalah Gen Z Dan juga Milengar Kelompok gen Z Sedikit cuek Artinya mereka Tidak peduli Dengan keibaan Bahkan Dengan sikap Gibran ini Saya kira justru Ini Kontraproduktif Sebetulnya Kenapa? Karena kan sepanjang awal Bagaimana Gibran Dideklarasikan Mereka menargetkan Kelompok milenial Tapi Kalau kelompok milenial Dihadapkan pada Hal-hal yang Sifatnya itu Tidak karismatik Begitu ya Tidak terlihat cool Dalam kontestasi Itu justru bisa membuat Kelompok milenial Ilfil Artinya mereka Justru malah kehilangan Rasa Rasa penasaran Kehilangan rasa fansnya Itu Kira-kira begitu Jadi satu sisi Gibran Saya kira Akan sulit Mendapatkan Pemilik kelompok muda Dan itu memang Sudah terbukti Di catatan info Gibran hanya mendapatkan 1,8% Dari Dari total Populasi Kelompok mudanya Justru Prabowo Subianto Mendapatkan Porsi yang lebih tinggi Mungkin perannya Masing-masing kali ya Mungkin perannya Masing-masing ya Secara strategi Jadi Pak Prabowo Menyasar segmen mudanya Dengan Apa Lucu Gemoy Ya Gitu-gitu mungkin ya Terus kalau Gibran Menyasar Pemilih yang mau Jadi dia meng-create Sesuatu Agar dia bisa Mengeluarkan kata maaf Dan lain sebagainya Gitu ya Mas Jidih Menurut Mas Jidih Gitu ya Ya itu yang Betul Itu yang justru Diwaspadai oleh Mohaimin dan juga Mahfud MD Kenapa? Karena saya kira Akan sangat sia-sia Ketika Mahfud MD Bicara undang-undang Bicara tentang Hal-hal Substansi ya Bicara tentang Bukum Bicara tentang Mahaimin Iya Mahaimin bicara tentang Masa depan Ekonomi Indonesia Nanti Gibran akan Berbicara hal-hal yang remeh Dan itu kalau Atau Mahfud MD Tidak sabar Mereka justru bisa Terpancing Kekesalan dengan Sikap yang Remeh-demeh Gitu Justru begitu ya Justru akan Blunder Begitu ya Karena jadinya Panggung debat ini Bukan Lagi untuk Apa namanya Orang melihat Substansi yang dibawa Oleh masing-masing Kandidat Tapi bisa menjadi Sebuah panggung Benar-benar politik Bukan lagi Substansi masalah Tema Berarti ya Berarti begitu dong Mas Jidih Saya lihat memang Aktivitas-aktivitas Gibran Termasuk Sebelum debat Dalam beberapa Kali kunjungan Statement-statement Yang diungkapkan Semuanya saya kira Memang orientasinya Sangat populis Dan jelas Itu adalah politis Kan dalam Teori Propaganda politik Itu kan ada Ben Weijen efek Dengan underdog efek Ben Weijen sudah jelas lah Ketika Kelompok yang disebut Oleh Banyak lembaga survei Punya euforia Yang besar Maka punya potensi Akan menggerakkan Kelompok-kelompok Yang memang belum punya Komunitas pilihan Ketika Anies ramai Maka Anies punya potensi Akan menggirim Kelompok-kelompok Yang belum menentukan pilihan Untuk bergabung dengan Anies Tapi yang underdog ini Yang menurut saya Cukup diwaspadai Adalah mereka Yang disiasiakan Secara Elektoral Mereka yang direndah-rendahkan Dalam kapasitas Itu Besar kemikiran Justru akan mendapatkan Kelompok yang Yang mudah ibar Tadi itu Dan pemilih Indonesia Saya kira Tidak jauh berbeda Dengan kebanyakan Pemilih Asia Artinya Malaysia Filipina Itu sama Kebanyakan mereka Mereka adalah Yang mudah Kasihan Utamanya adalah Kelompok-kelompok Yang baby boomers Dan Gen X Tadi itu Jadi Gibran jelas sekali Sejak awal Sangat strategis Bukan persoalan dia Betul-betul Tidak mampu Meskipun benar Tidak mampunya itu benar Tapi mereka menggunakan Tidak mampu Gibran itu Untuk menarik Supaya simpati itu Jauh lebih besar Dan ini sudah terbukti kan Di Jokowi-Dodo Di 2014 Dan 2019 Oke Berarti Saya sedikit kemas Bima dulu Sebelum kemas Basit Berarti memang Harapan Untuk melihat Apa Pertarungan substansi itu Akan menjadi Tidak terwujud Kalau salah satu kandidatnya Malah akan bermain gimmick Dan strategi Murni politik ya Drama politik Bukan lagi Bicara nanti Versi dia Akan berdebat Startup milenial Misalnya akan bisa begini Yang satu membantah Begitu itu kan lebih substansi Tapi ini Bisa menjadi panggung Untuk Saya korban dibuli loh Tanda kutip gitu kali ya Mas Bima berarti Bisa jauh dari substansi Kira-kira Mas Bima Kalau ada Penjelasan Mas Jadi seperti itu Jadi dikhawatirkan Memang akan jauh Dari substansi Yang berat-berat Ekonomi ini kan berat Berat banget Jadi ekonomi ini Yang dikeluhkan masyarakat Tapi penjelasannya Kadang-kadang bersifat Elitis Dan sangat-sangat Teknis Misalnya gitu ya Bahas pertubuhan ekonomi Bahas masalah pengangguran Bahas masalah infrastruktur Jadi kalau ada Salah satu kandidat Yang nanti ternyata Tidak menguasai Atau memang disetting Dia paham Tapi dia disetting Untuk menjawab Singkat-singkat Menjawab kemudian Tidak secara substantif Hanya sekedar gimmick Yang dipertontonkan Bisa buyar juga Bisa buyar Jadi konsentrasinya Nanti tidak akan membahas Hal-hal yang substantif Hanya misalnya Saya duga sih Akan ada ejek-ejekan Misalnya Yang satu Panjangnya jalan tol Gitu ya Akan dipamerkan Jadi keberhasilan-keberhasilan Dari Jokowi Yang akan dipamerkan Dan mengulang aja Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Disampaikan lagi Gitu ya Oleh Prabowo Gibran Oleh Gibran Gitu ya Dengan Hal yang sama Templatenya udah ada Gitu Jadi gak menarik Gitu Dan nanti ketika kemudian Yang dikritik Mungkin nanti Jawaban-jawabannya adalah Oh berarti tidak Mensyukuri Pembangunan infrastruktur Yang dilakukan Era Jokowi Gitu ya Pak Jokowi Telah berhasil Tapi kan kita pengennya Selain evaluasi Ke belakang Juga pengennya Kan ada Proyeksi ke depan Gagasan-gagasan yang baru Gitu ya Bagaimana Indonesia Masuk ke dalam OECD Misalnya Bagaimana Indonesia Bisa sedikit Lebih Hati-hati Dengan pinjaman Dari China Bagaimana Misalnya Soal Bonus demografi Dikelola Gitu ya Jadi hal-hal Yang sifatnya memang Substantif Nah Jangan sampai Hanya jadi Debat kusir Debat yang sifatnya Hanya sekedar gimmick Apalagi mengeluarkan Kartu-kartu Gitu ya Kalau konsultannya sama Kemudian Yang dikeluarkan Jurusnya sama juga Kayaknya kan Bawa kartu juga Sudah gak kira-kira Tebakan Mas Bima ini Kira-kira bawa gak kartu itu Kemungkinan besar Kemungkinan besar Ada kemungkinan besar Kalau tidak membawa Kartu besar Gitu ya Dia bawa kartu-kartu Kecil Kecil-kecil gitu ya Tapi Modelnya akan Sama gitu Akan mirip Walaupun ada Larangan sebenarnya Aturan kalau gak salah Tapi saya gak tau Aturannya apakah Itu hanya untuk penonton Alat peraga gitu ya Alat peraga gak boleh Memang sih Tapi kalau kartu kecil Mungkin bukan alat peraga ya Saya gak tau juga Nanti kita Lihat aja Bagi-bagi atau Pamer-pamer kartu Tapi memang Kalau kita lihat Kayak Pak Prabowo Kemarin Dalam debat juga Lebih banyak Tercatat Menyampaikan Apa yang sudah Dikerjakan oleh Pak Jokowi Gitu kan Sementara Sementara kandidat Kemungkinan Dan Anies Dan Anies Mohaimin Kalau tidak salah Di angka 5 Juga ya Mas Bima Nah Ini Perdebatan itu Tidak akan bisa Kita dapatkan Kira-kira Kalau kemudian Permainannya adalah Kartu dan kartu Lagi Mas Bima Kalau sampai dibawa Jadi boleh Ada pertarungan Antara fiksi Dengan fakta Antara fiksi Kemudian Dengan data-data Yang sifatnya Heart Science Nah Apa memang Itu strateginya Karena apa? Karena Contohnya pada waktu Debat pertama Soal masalah Polusi udara Dan angin Itu Yang satu bilang Asalnya dari PLTU Karena memang Ada angin Yang terbawa Ke Jakarta Kemudian Yang satunya lagi Seolah dia menyangkal Jadi Menggunakan gimmick Pas ke debat itu Masih ada aja Yang membela Bahwa Kok menyalahkan angin Memang Datanya bicara gitu Jadi kelihatannya Segmentasi Yang ingin Disasar Dengan gimmick itu Besar Dan Keliatannya Gak semua Pemilih itu Siap Dengan Bahasa-bahasa Science Riset Yang kemudian Berat Nah itu Repotnya Jadi masih banyak Masyarakat kita Yang percaya gimmick Jadi gak Substantif Tapi sengaja Tidak melakukan Memang Perdebatan yang Substantif Karena tahu Segmentnya disana Ya Itu benar Memang muncul Di berbagai Sosial media Memang itu Soal Apa namanya Polusi itu Padahal Kalau dilihat Secara Utuh ya Itu ada jawaban Yang sangat Komprehensif Sebenarnya Dari Anies Baswedan Waktu itu Ada Penjelasan Komprehensif Bagaimana Dan apa Yang bisa Dilakukan Karena Angin itu Tidak Tidak Mengenal Tempat KTP Bahasanya Kan gitu ya Tapi memang Ditangkapnya oleh Seorang Prabowo Dengan serangan Baliknya itu Memang lucu Kok nyalain Angin Jadi yang populernya Itu kok nyalain Anginnya itu ya Padahal ada jawaban Yang sangat lengkap Disitu Nah Karena inilah Kita perlu juga Menghadirkan Mas Basit Dari Cakra Data Itu rekaman Rekaman Kayak gitu Itu secara Rapornya ya Tanda kutip Rapor secara Perbincangan media Sosial itu Ketika nanti Hanya Apa namanya Kandidat itu Hanya menjual Gimik Tanpa data Ada Tanda kutip Hukumannya Tidak sih Di Di Apa Sentimen Perbincangan publik Di sosial media Mas Basit Kurang lebih gini Misalnya Pertanyaannya Kalau Kira-kira orang Gimik aja Dan mengharapkan Belas kasihan Atau apa Masyarakat Sosial media Itu akan Menghukum Ah ini sentimen Negatif Jatuhnya Karena sentimen Negatif Kira-kira gitu Atau justru Enggak Iya Bagi kami Dari potret Yang Debat pertama Yang kemarin Kita bisa melihat Adanya perubahan Dari 01 yang Selalu jadi Juru kunci Ada di posisi Dua Ini membuktikan Bahwa memang Ada dampak Dari pasca Debat kemarin Yang hadirnya Dinamika Antara masing-masing Calon Sehingga Kita bisa melihat Bahwa 02 sekalipun Hadirnya Respon negatif Atau sentimen Negatif Yang disolakkan oleh Warganet Ini kan memang Hadir juga pada Dinamika yang terjadi Ketika debat Seperti-seperti Pak Parboh Respon seperti apa Keluar Emosinya Yang mana kita ketahui Mungkin selama ini Pak Parboh Ini hadir Dimunculkan Sebagai sosok Yang Yang gemoy Ataupun Yang gemes Tapi Tidak sesuai dengan Realita ketika Kejutan debat Kalau misalnya Tanya apakah ini Dampak Ya Relatifnya Berdampak Berdampak Ya Berdampak Ketika orang Sangat firm Dan menggunakan Data Dan ternyata Kami melakukan Cek fakta Di internal media Kami di Medcom Real time Melakukan cek fakta Dan data-data Mana saja Yang kemudian Memang Jangan sampai Menyampaikan data Tapi salah Itu kan kita Cek faktakan juga Jadi memang Ada dampaknya Dan kemudian Berdampak pada Sentimen Itu tadi ya Maka kemudian Tercatat sentimen Negatif terhadap Pak Prabowo Dalam debat kemarin Lebih tinggi Daripada Dua kandidat yang lain Begitu kan Nah Kalau memang Itu nanti Kemudian Terjadi pada Gibran Dalam cawapres Debat ekonomi Itu juga bisa Akan Tidak hanya Gibran Maksudnya Para cawapres Ini bisa juga Akan mendapatkan Yang sama ya Apa Padismen Padismen dari Ini Dari Warganet Warganet Benar Nah Mas Deddy Sebenarnya Dari data Perbincangan Media sosial itu Kalau saya coba Rangkumkan Sedikit cerita ya Mas Deddy Kita sendiri Di Medcom Membuat polling Ketika debat Itu berjalan Datanya Kurang lebih Selaras Walaupun di Mas Basit Ini kan Apa namanya Sentimen Sosial media Walaupun Agak beda Tapi kurang lebih Sama Pasangan Anies Mohaimin Ini mendapatkan Nilai yang bagus Kurang lebih Seperti Bahkan Ada sebuah Politisi Dari Partai pendukung Prabowo Gibran Dan juga Membuat Polling Di Apa namanya Di media sosialnya Bahkan itu Memang 70% Kalau tidak salah Datanya ya Itu Memilih Anies Mohaimin Dalam Yang menang Debat lah Kurang lebih Gitu Hampir sama Rata-rata Seperti itu Nah Pertanyaannya Apakah ini Murni Terkorelasi Dengan Elektoral Dalam Konteks Survei Misalnya Mas Deddy Mas Deddy kan Biasanya Nakukan Survei Ya Kalau Dalam catatan Survei kami Itu kan Elektabilitas Itu Bersumber Dari Empat Kelompok Yang kami Pantau Kelompok Pertama Adalah Pemilih Baby Boomer Sadi Lalu Gen X Kemudian Gen Z Lalu Kemudian Bilenial Kalau Dilihat Dari Proporsi Mereka Maka Kelompok Yang kita Anggap Sebagai Pemilih Muda Itu Justru Lebih Dominan Yaitu 52% Tapi Memang Prabowo Subiantos Sendiri Juga Mendapatkan Porsi Yang Dominan 31% Anies Baswedan Sendiri Hanya Di Bawah Ganjar Pranowo Hanya Di Angka Di Atas 20% Meskipun Secara Total Anies Baswedan Juga Mendapatkan Porsi Cukup Besar Juga Dari Kelompok Baby Boomer Dan Gen X Hingga Kemudian Kami Tampilkan Dalam Rilis Di November Kemarin Itu Anies Berada Di Posisi Kedua Setara Dengan Apa yang Disampaikan Juga Oleh Kompas Dimana Anies Sudah Melampaui Ganjar Pranowo Nah Sekarang Ada Di Kelompok Pemilih Mana Itu Mereka Yang Riung Di Media Sosial Yang Selalu Memenangi Kontestasi Misalnya Tadi Di Medcom Bahkan Ada Kader PSI Kalau Tidak Keliru Termasuk Program-program Acara Media Juga Banyak Misalnya YLC Juga Mengadakan Polling Serupa Anies Memang Banyak Mendominasi Pilihan Polling Di Media Sosial Cuma Yang Perhatikan Ini Media Sosial Ini Didominasi Oleh Dua Gen Z Dengan Millenial Termasuk Saya Mungkin Nah Yang Jadi Persoalan Adalah Dua Generasi Ini Belum Menjamin Kepastian Mereka Akan Hadir Di TPS Atau Tidak Karena Tingkat Keraguan Mereka Untuk Memilih Juga Tinggi Nah Ini Jadi Masalah Maka Kemudian Kerja Keras Dari Masing-masing Kandidat Itu Yang Pertama Tentu Adalah Memperebutkan Porsi Pemilih Kelompok Muda Ini Tadi Yang Kedua Adalah Memastikan Supaya Mereka Mau Ikut Bahkan Mungkin Secara Sukarela Begitu Berupaya Untuk Datang Ke TPS Nah Sisi Baiknya Adalah Kelompok-kelompok Ini Termasuk Kelompok Yang Memilih Berdasarkan Rasionalitas Mereka Cenderung Jengkel Juga Dengan Upaya-upaya Gimik Itu Tadi Mereka Cenderung Akan Menjauhi Aktifitas Gimik Maka Sebetulnya Sudah Benar Kalau Kemudian Dua Rivalitas Yang Muncul Antara Anies Paswedan Dengan Janjar Panowo Itu Tetap Saja Fokus Dan Serius Dalam Debat-debat Kandidat Mereka Tidak Perlu Tergoda Untuk Kemudian Mengimbang Gimik-gimik Yang Yang Besar Kemungkinan Nanti Akan Dijalankan Oleh Prabu Subianto Maupun Gibran Raka Bumi Raka Kenapa Karena Porsinya Sudah Terbatas Kita Bisa Cek Kelompok Yang Menyukai Gimik-gimik Jelas Kelompok Secara Ekonomi Sosial Politik Dia Adalah Klas Menengah Kebawah Kalau Ini Didetailkan Dalam Survei Yang Dilakukan Oleh Ipo Besar Kemungkinan Dari Sisi Gender Adalah Dan Ini Sebetulnya Bukan Sesuatu Yang Baru Pemilih Prabowo Sejak 2019 Sudah Mereka Nah Kabar Baik Bagi Anis Dan Ganjar Adalah Kehadiran Gibran Termasuk Kehadiran Partai-partai Politik Yang Mendukung Prabowo Bahkan Termasuk Kehadiran Joko Widodo Yang Dalam Survei Dianggap Penderja Paling Memuaskan Gitu Faktanya Elektabilitas Prabowo Subianto Tidak Menyentuh Anka 40 Dalam Setatan Ipo Hanya 38 Lalu 37 Ketika Gibran Masuk Bahkan Di Beberapa Yang Lain Ada Ada Yang 42 Kayaknya Mas Ada Kayaknya Ya Artinya 42 Juga Tidak Ya 42 Seperti Yang Disampaikan Oleh LSI Betul 42 Tapi Jadi Persoalan Adalah Berapa Persen Diluar Diluar Prabowo Yang Kira-kira Menambah Elektabilitas Prabowo Karena Kalau Prabowo Sendiri Saja Sudah 37 Kira-kira Begitu Kan Tidak Mungkin Jokowi Dodo Hanya Menyumbang 1-2 Persen Lalu Kemana Sumbangan Dari Polkar Dari Pan Dan Sebagian Ya Loyal Pemilinya Prabowo Adalah Ya Sendiri Ya Oke Baik Atau Jangan Gini Mas Deddy Jangan Jangan Memang Pemilih Loyalnya Pak Prabowo Sudah Pergi Ketika Gibran Dan Jokowi Benar-benar Masuk Dan Menempel Pak Prabowo Karena Pemilih Loyal Prabowo Sebelumnya Itu kan Memang Adalah Tidak Jokowi Betul Ya Memang Iya Tapi Andai Logika Itu Kemudian Dipakai Artinya Kepergian Loyalis Prabowo Pergi Harusnya Ada Yang Datang Yaitu Jokowi Dan Gibran Tapi Faktanya Tidak Terkesan Bahwa Ada Pergantian Kelompok Pemilih Yang Tidak Tidak Mendukung Prabowo Karena Kalau Pemilih Prabowo Itu Pergi Seharusnya Ada Peningkatan Signifikan Juga Di Kelompok Anies Baswedan Maupun Ganjar Tanowo Tapi Yang Terjadi Justru Tidak Anies Baswedan Tetap Naik Karena Memang Menurut Saya Porsi Kelompok Pemilih Yang Disasar Anies Baswedan Tetap Masih Ada Pertama Sasaran Mereka Jelas Adalah Kelompok Yang Kontra Terhadap Pemerintah Yang Kontra Terhadap Pemerintah Itu Tetap Masih Tinggi Dalam Posisi Sekarang Yang Kedua Yang Disasar Oleh Ganjar Panowo Adalah Kelompok Pemilik Yang Kalau Tidak Pro Jokowi Adalah Mereka Yang Mungkin Sudah Ada Di Prabowo Sementara Ketika Prabowo Dalam Kondisi Yang Melingkat Ganjar Panowo Juga Tidak Kehilangan Suara Cukup Banyak Jadi Menurut Bung Indra Terkait Dengan Tadi Yang Bung Tanyakan Apakah Kemudian Nanti Ada Korelasinya Antara Keriuhan Yang Ada Di Media Sosial Dampak Itu Dari Pasca Demat Mampu Dari Propaganda Media Sosial Terhadap Elektabilitas Yang Pertama Besar Kemungkinan Iya Karena Kalau Kita Lihat Dari Karakter Kelompok Milenial Itu Mereka Memang Kelompok Yang Mulai Mau Memikirkan Kira-kira Gagasan Apa Yang Kira-kira Bagus Atau Tren Yang Kira-kira Bukan Sekedar Untuk Tren Gwik Tapi Betul-betul Tren Untuk Hal-hal Yang Substansial Dari Sisi Itu Seharusnya Ini Akan Berdampak Hanya PR-nya Adalah Memastikan Kelompok Mereka Datang Ke TPS Di Hari H Itu Menarik Nanti Itu Bisa Lain Kali Kita Ulas Lebih Khusus Soal Hal Itu Memang Ada Sekitar 52% Atau 60% Pemilih Millenial Gen Z Mereka Aktif Terlibat Membahas Ini Dan Aktif Mungkin Media Sosial Tapi Gak Tahu Datang Ke TPS Datang Pak Enggak Kan Gitu Itu Hal Yang Menarik Dicermati Oke Nah Saya Ingin Kemas Bima Sekarang Saya Masuk Bener-bener Soal Ini Apa Namanya Tema Ekonominya Saya Langsung Membayangkan Arena Debatnya Disitu Apakah Nanti Itu Kira-kira Ada Gambaran Orang Akan Berdebat Tentang Nilai Utang Kemudian Ada Yang Pamer-pamer Infrastruktur Kritik Pro-Kontra Yang Selama Sudah Dibangun Kereta Cepat WUS Apakah Itu Akan Jadi Ini Karena Apakah Nanti Ada Yang Mungkin Menyinggung Soal Tol Laut Yang Pernah Dijanjikan Akan Besar Mas Bima Sebagai Konteks Perdagangan Distribusi Ya Distribusi Dalam Konteks Perdagangan Juga Ini Hal-hal Ini Akan Kira-kira Menjadi Apa Namanya Sajian Menu Yang Apa Nyata Tidak Kira-kira Nanti Itu Di Debat Besok Kira-kira Mas Bima Iya Jadi Harus Hati-hati Juga Gitu Ya Dalam Mengglorifikasi Program-program Jokowi Misalnya Yang Dipersepsikan Oleh Pemerintah Hari ini Sebagai Keberhasilan Sebenarnya Titik Lemahnya Banyak Sekali Jadi Mau Bicara Soal Utang Mungkin Akan Bangga Bilang Rasio Utang Indonesia Terendah Diantara Negara-negara G20 Lainnya Tapi Jangan Salah Titik Kritis Dari Utang Itu Mulai Dari Utang Tidak Berkorelasi Kepertumbuhan Ekonomi Mulai Dari Utang Termasuk Utang BUMN Itu Menyebabkan Banyak Sekali BUMN Karya Yang Bermasalah Banyak Vendor Yang Kemudian Tidak Dibayar Utang Itu Juga Berkorelasi Terhadap Semakin Buruknya Misalnya Alokasi Belanja Kita Semakin Buruknya Efisiensi Dari Belanja Negara Yang Dikorupsi Itu Uangnya Sebagian Berasal Dari Utang Ada Utang Titik Kritisnya Terlalu Besar Kita Melakukan Pinjaman Terhadap China Sehingga Kita Secara Ekonomi Sebagian Didikte Para pembangunan Kita Oleh Kepentingan Asing Jadi Prabowo Gibran Mau bilang Soal Nasionalisme Titik Kritisnya Justru Ada pada Utang Yang Sebenarnya Itu Kelemahan Dari Jokowi Bisa menampar Balik Kemudian Kalau bicara Soal Masalah Tolaut Tolaut Itu Di awal Jokowi Itu Dipromosikan Sekali Tapi Hari ini Itu Justru Jadi Masalah Besar Bagi Pemerintahan Jokowi Tolaut Kira-kira Gambarannya Adalah Berangkatnya Ada Isinya Barangnya Pulangnya Kapalnya Kosong Nah Ini Jadi Kelemahan Juga Tolaut Kemudian Bicara Soal Masalah Jalan Tol Juga Banyak Sekali Bolong-bolongnya Jadi Saya tebak Nanti Ada yang Dibilang Bahwa Jokowi Berhasil Membangun Jalan Tol Sekian Ribu Kilometer Akan Banyak Jembatan Yang Dibangun Akan Banyak Bandara Internasional Tapi Setiap Kali Klaim-klaim Itu Disampaikan Titik Kritisnya Juga Akan Sangat Banyak Jadi Sasaran Empuk Bagi Ganjar Maupun Bagi Kubunya Amin Misalnya Nah Juga Bicara Substantif Misalnya Terhadap Program-program Yang rawan Food Estate Jadi Jadi Di Dibat Pertama Belum Sempat Menyasar Food Estate Tapi Begitu Gibran Bicara Kita Kedepan Akan Membangun Food Estate Itu Langsung Kritiknya Deforestasi Kegagalan 100 Triliun Rupiah Hilang Karena Food Estate Gak Jadi Apa-apa Jadi Juga Hati-hati Pihaknya Gibran Karena Sekali Dia Mengucapkan Hal Yang dirasa Timnya Dia Merupakan Keberhasilan Jokowi Disitulah Ruang Untuk Melakukan Kritik Dan Kalau gak Bisa Jawab Kritiknya Nah Itu Berarti Kalah Dalam Bebat Pertarungan IKN Gimana Soal IKN Kira-kira Mas Kira-kira Di Bicara Pemerataan Pembangunan Tidak Menimbulkan Ketimpangan Disitu Kan Itu Kan Juga Masuk Unsur Ekonominya Sangat Clear Itu Itu Akan Dibahas gak Kira-kira Itu Akan Menjadi Perdebatan Gak Prediksi Mas Biman Keliatannya Kalaupun Iya Isunya Sudah Dibahas Di Debat Pertama Jadi Mungkin Hanya Pengulangan Tapi Sudah Tau Kan Jawabannya Kalau Yang Satu Bilang Apa Yang Investor Kan Itu Perdebatan Terakhir Terakhir Ini Kan Presiden Jokowi Sering Disebutkan Wah Ini Bohong Soal Investor Katanya Sudah Ada Ternyata Mengaku Gak Ada Bahkan Sering Digabung Berita Kapan Desember Berita Yang Baru Baru Ini Desember Tahun Lalu Disebutkan Gitu Itu Akan Mengembuka Gak Gira-gira Mas Biman Atau Perlu Dibawa Salah Satu Kandidat Agar Soal Ketimpangan Ada Soal Masalah Meninggalkan Masalah Lama Di Jakarta Cari Masalah Baru Itu Kira-kira IKN Kesimpulannya Di Debat Pertama Mungkin Bebat Kedua Tidak Mengulang Itu Lagi Tapi Langsung Bicara Soal Investasi Kenapa Gak Masuk Ke IKN Nah Itu Asik Juga Kalau Misalnya Masuk Dalam Perdebatan Wapres Kedepan Karena Masalah Soal Investasi Artinya IKN Mungkin Akan Dibahas Ini Adalah Kota ASN Lebih Banyak Kawasan Industri Yang Menarik Untuk Investasi Ada Hilirisasi Jauh Lebih Menarik Daripada IKN IKN Untuk Oligarki Misalnya Untuk Kepentingan Pemilik Modal Yang Dekat Kekuasaan Jadi Mungkin Hal-hal Itu Yang Akan Menonjol Pada Saat Debat Kedua Kalau Menimbung Soal IKN Oke Baik Mas Abas Mungkin Sebagai Penutup Di Diskusi Kita Kali Ini Apakah Mungkin Akan Ada Data Yang Muncul Menjelang Debat Kedua Kan Tanggal 22 Desember Hari Jumat Kalau Tidak Salah Itu Mungkin Di Hari Apa Sudah Mulai Muncul Perbincangan Warga Net Sebaiknya Yang Dibahas Ini 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 Dan Ini Misalnya Mungkin Gak Kira-kira Mas Ya Untuk Apa Untuk Bahasan Yang Akan Dibahas Perbincangan Nanti Memang Luas Ekonomi Luas Perdagangan Luas Spesifik Tertentu Seperti Saya Bahas Dengan Mas Bima IKN Kereta Cepat Dan Sebagainya Kita Memang Butuh Waktu Untuk Memantau Lebih Dalam Lagi Terkait Dengan Percakapan Warga Net Terhadap Isu Yang Akan Diangkat Ekonomi Pada Kedua Tapi Disilain Kita Bisa Melihat Memang Antusiasme Debat Ini Kalau Kita Predisikan Ini Akan Terus Tinggi Bahkan Sampai Dengan Debat Kelima Nanti Memang Harapannya Bahwa Kesempatan Yang Ini Bisa Dimaksimalkan Oleh Para Calon Bisa Bisa Untuk Bisa Lebih Konkret Menyampaikan Gagasannya Juga Terkait Data Karena Kalau Kita Lihat Dari Pas Debat Kemarin Kita Lihat Warna Dari Pas C C C Walaupun Secara Positioning Mereka Ini Pendatang Semua Cuman Kita Bisa Melihat Bahwa 02 Ini Memang Dengan Sudah Berstatement Bahwa Dia Menjadi Pelanjut Dari Pemberita Saat Ini Jadi Hal Menarik Dan Mungkin Kita Akan Kita Pantau Terus Perbindahan Warganya Khususnya Dalam Isu Yang Akan Dibahas Oke Mas Dedy Penutup Sebelum Puas Fima Dalam Sebuah Arena Debat Atau Kontestasi Harusnya 2024 Ini Kan Bebas Nilai Maksudnya Kandidat Baru Pastikan Memang Kandidat Kandidat Baru Bukan Gak ada Yang Incumbent Maksudnya Gak ada Yang Incumbent Tetapi Dengan Hadirnya Gibran Dan Kemudian Prabowo Yang Berulang Kali Mengatakan Meneruskan Jokowi Dan Narasi Meneruskannya Itu Bukan Hanya Sekedar Sebagai Calon Baru Yang Nanti Program Sebagainya Akan Kita Teruskan Tapi Bener Bener Memang Meneruskan Total Anja Gitu Bantar Sendiri Dalam Sebuah Debat Orang Yang Berposisi Sebagai Apa Namanya Yang Bukan Penantang Artinya Harus Defense Gitu Mas Yeti Memang Ini Menjadi Berat Sorotan Akan Selalu Kepasangan 02 Prabowo Dan Gibran Kira-kira Mas Yeti Ya Itu Salah Satu Dilemanya Begitu Ya Tetapi Saya Kira Pilihan Prabowo Gibran Untuk Mereplikasi Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Jokowi Ini Secara Politik Juga Tepat Kenapa Karena Mereka Menjadi Satu-satunya Kandidat Yang Memang Berupaya Untuk Mendominasi Suara-suara Dan Loyalis Dari Presiden Jokowi Dodo Meskipun Juga Ada Gangguan Sebenarnya Dari Ganjar Karena Ganjar Berusaha Untuk Meyakinkan Publik Bahwa Dia Meneruskan Legacy Jokowi Dodo Misalnya Dengan Kasus Atau Tematik Berkaitan IKN Dan Bahkan Anies Baswedan Sebetulnya Berupaya Untuk Melanjutkan Dengan Bansos Bahkan Dia Tambah Dengan Bansos Plus Itu Menjadi Bagian Bahwa Memang Cukup Menarik Mereplikasi Kediatan Presiden Yang Petahana Karena Programnya Masih Dirasakan Oleh Publik Meskipun Sekarang Yang Paling Dominant Tentu Adalah Prabowo Sudianto Yang Jadi Masalah Adalah Ini Menjadi Pekerjaan Berat Memang Lebih Banyak Pro Jokowi Dodo Itu Mengarah Ke Prabowo Sudianto Ganjar Saja Kesulitan Untuk Mendapatkan Loyalist Loyalist Dari Jokowi Dodo Tapi Sisi Lain Justru Ini Menjadi Satu Celah Tersendiri Juga Bagi Anies Baswedan Karena Anies Seolah-olah Bekerja Dan Berupaya Untuk Melakukan Propaganda Politik Hanya Ada Di ruang Anies Sendiri Dia Tidak Mengganggu Urusan Ganjar Juga Tidak Mengganggu Kelompok-kelompok Yang Pro Terhadap Pemerintah Anies Baswedan Cukup Fokus Pada Kelompok Yang Kontra Terhadap Pemerintah Pada Mereka Yang Mungkin Masih Anti Terhadap Prabowo Dan Yang Tidak Yakin Terhadap Ganjar Pranowo Jadi Tetap Kurang Lebihnya Selalu Ada Dan Mereka Masing-masing Saya kira Memiliki Itu Begitu Kira-kira Oke Baik Mas Mas Bima Sebagai Penutup Kira-kira Mas Bima Ketika Kita Melihat Forum Debat Ini Dengan Melihat Karakter Mohaimin Iskandar Karakter Siapa Namanya Gibran Raka Buming Raka Dan Karakter Profesor Mahfud MD Yang Kita Kenal Sebagai Orang Hukum Tentu Saja Kira-kira Apa Sekali Lagi Data-data Tentang Proyeksi Ekonomi Yang Akan Dimajukan Masing-masing Ini Tentu Belum Bisa Secara Substansif Tergalikah Atau Seperti Almas Bima Tiga-tiganya Bukan Pengusaha Dan Bukan Ekonom Itu Yang Jadi Tantangannya Meskipun Pak Mohaimin Pernah Jadi Menteri Tenaga Kerja Tapi Saya Pikir Ini Menarik Karena Kira-kira Yang Satu Profesor Tapi Profesor Hukum Yang Satu Lebih Ke Politisi Yang Satunya Lagi Oke Pengusaha Tapi Anak Presiden Jadi Pengusaha Pun Belum Teruji Jadi Kalau Startnya Sama-sama Dari Nol Bicara Soal Ekonomi Yang Kita Nantikan Nanti Bagaimana Persepsi Yang Unik Itu Akan Dikeluarkan Sehingga Ekonominya Mungkin Tidak Ekonomi Yang Bisnis As Usual Tapi Out of The Box Jadi Itu Mungkin Yang Menarik Dan Mungkin Juga Harus Hati-hati Akan Banyak Sekali Sleep Oktong Bahas Ekonomi Secara Teknis Bahas Data Pertumbuhan Saya Juga Khawatir Akan Banyak Data-data Yang Kemudian Salah Atau Tidak Akurat Atau Tidak Kontekstual Itu Itu Mungkin Mungkin Jadi Kelemahan Dari Tiga Orang Nanti Kalau Pada Debat Yang Kedua Oke Kita Nantikan Saja Nanti Debat Di Tanggal 22 Desember Hari Jumat Depan Kita Berharap Sama Bisa Mengawal Semoga Yang Keluar Memang Isinya Adalah Substansial Semua Nah Kita Akhiri Perbincangan Kita Hari ini Terima Kasih Mas Bima Terima Kasih Mas Basit Dan Sebelumnya Ada Mas Jadik Atas Waktunya Salam Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya Baik itu Tadi Diskusi kita Di akhir Pekan Kali Ini Sambil Kita Nantikan Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pada Tanggal 22 Desember Yang Nantinya Akan Bicara Soal Ekonomi Baik Itu Perekonomian Digital Makro Mikro Dan Mungkin Juga Akan Membahas Tentang Perdagangan Tentang Infrastruktur Dan Lain Sebagainya Kita Akan Nantikan Seperti Apa Debat Yang Menghadirkan Cak Imin Gus Mua Imin Kemudian Gibran Dan Profesor Mahfud MD Saya Indra Maulana Undur diri Sampai Jumpa